selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya sebagai saudaranya yang menjadi harapan saya bahwa siapapun yang ikut dengan saya yang sering mendengarkan tausia saya semakin cinta kepada keluarganya terutama semakin cinta kepada istrinya Allahummaazallah Muhammad dan sebab itu ini hanya sebagai contoh saja karena Pak Ate ini dulu musuk kulitan saya saya coba lagi pintu demo saya sudah coba lagi kumpung dah seluruh ini karena sekarang sudah ini judul demo saya judul demo saya buku bragi pintu tapi alhamdulillah setelah kacak bacoan saya keluar ini kacak bacoan bekerja damai gak mau akhirnya ada pesan nindak nah sekarang dirihan nindak saya setelah nindak saya beli tak ajak ke gua saya makan silat dia bergabat utang-utang dia terus setelah itu pernah saya suruh menarik pesan dapat baju sama apa mungkin ada di situ akhirnya muncullah sebuah kepercayaan intinya menyadari bahwa gak semua hal itu bisa dilakukan walaupun yang lainnya hiburan tentoran tapi juga ada kenyataannya atau ketika kita menampilkan bagaimana cara untuk mencangkul di situ benar-benar ada ilmu hanya engkul pun juga benar-benar bukan hanya ketombalan ketika contoh ada orang yang sakit dia benar-benar benar-benar dikasih kesembuhan sama Allah walaupun gak semua jadi intinya ketika kita menampilkan sesuatu yang penting tenang yang penting tenang tenang yang paling saya suka menggunakan itu waktu dibuat kan sampai asal iya makanya kita itu berbicara kuncinya harus kita lakukan karena kita tercuma ngomong tapi kalau dilakukan kayaknya bobotnya ngampang sampai ngomong sama istri jangan pernah ya maksud ngaku sih aku tapi sekali saja kita berbohong sama istri di pekni tercuma tapi walaupun sampai jarang ngomong tapi kalau sampai gak pernah berbohong insyaallah itu gak berbohong 100 kali 1000 kali labimu sampai tua ngandani anakmu kamu tuh berbakti sama ayahmu tapi kalau kamu sendiri gak berbakti kepada ibu bapak berbohong 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 walaupun kamu tuh jarang ngomong sama anakmu kalau kamu tuh sama ibuku bakti sama bapak ku bakti saya yakin dan aku yakin anakmu nantipun juga akan berbakti kekamu jadi orang itu jangan cuma ngomong ada banyak bibi aku kesini bah jadi mimpun anakku atau kondok itu enggak belum ngaji enggak bentah lakukan di rumah ngaji ya porak porak bahas sholat juga ada ini kelakuan ngambung ma'al ngaji 3 bulan kesini anakku sebentar bah semua itu jangan cuman ngomong bok lebih penting kita itu juga melakukan apa yang kita bicara yang jelas saya gak minta apa-apa ke PRT ini dia ikut sama saya ini saya gak minta apa-apa dan beliapun juga akan minta apa-apa yang jelas saya harapkan ketika beli ikut sama saya harus tambah cinta kepada bagina Rasulullah harus tambah sayang kepada istrinya dan ingat ingat ya ini kunci hidup saya ini yang diatur ini kalau punya ikut kuncinya begini kalau panjang dengan ingin dunia itu takut ke kita kita itu harus sabar terhadap istri paham sebab ujiannya seorang laki-laki itu adalah perempuan dan ujiannya perempuan itu adalah siapa laki-laki yang sabar terhadap istrinya dunia akan sambung pada laki-laki tapi kerja enak-enak penting seorang menyesu juga menyesu kita setengah menyesu menyesu yang menyesu 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 gede perasaannya lebih banyak menggunakan perasaan dari menyesu menyesu sekarang menyesu di Yunus siapa second nyesu menyesu kembali jahat kembali diterima tamu sampai isu menyesu kapan aku cik kembali padahal gue saya dari pertama menikah demi Allah tidak pernah pegang uang berapa pun uang yang saya punya saya tidak pernah pegang semuanya saya kasih istri saya dan saya mengambil uang tidak pernah dari pondo saya ingin kita beli pondo saya dapat uang dari kerjaan saya sendiri per bulan saya dapat 100 juta tanya ke manager pondo ini 100 juta 50 juta buat istri muda 50 juta saya tidak pernah mengambil uang pondo saya tidak pernah mengambil uang dan dari pertama saya menikah saya tidak pernah pegang uang berapa pun saya dapat uang semua yang pegang istri aslinya ingin lancar usahanya ojo pelin aku juga tidak pernah menikah uangnya saya tidak pernah tidak pernah sampai sekarang uang istri saya berapa itu tidak pernah saya dapat memakan saya saya memakan saya saya tidak pernah tanya kebanyakan laki-laki sulit rezekinya karena perhitungan sama istrinya tapi ada ini, kenapa? karena kebanyakan aneh rezekinya pas 2 perhitungan karena kebanyakan ada perhitungan setia Allah tambah perhitungan ada perhitungan tidak ada perhitungan, salon, baju, berdolan tidak ada perhitungan, tidak ada perhitungan karena perhitungan begini makanya ini pak saya itu dihina oleh banyak orang kenapa saya tetap bisa bertahan? karena walaupun semua orang menghina kita asalkan istri itu tersenyum ke kita terus gini, prabopo yang masalah selesai selesai masalah itu tapi walaupun sampai dipuji oleh duanya orang ini makanya saya sering bapak R.T begitu orang bawa dengan cokladmu begitu orang bawa, karena walaupun jadi orang bawa jangan sampai kamu tidak enak sama-sama kamu menghubungkan istrimu tak hanya yang bikin coklad tidak dikembangkan dikacangmu juga bisa lebih enak, kadang-kadang ada sebagainya jenisグal yang bisa dikacangmu kita sendiri kita orang yang bisa dikacangmu buat aku kita orang yang sama selain ngambil kita orang yang bisa dikacangmu, adanya ngambil iya sudah ada yang bisa dikacangmu, tapi kita berkacangmu kita berkacangmu orang lainnya sama sekali dan semua nya ada orang yang mau ngajar saya kemana Nah itu saya gak berangkat, saya gak berangkat. Nah ini, yang saya minta untuk semua muhibin saya, untuk yang mengatakan pemikiran saya, yang menjadi keluarga saya, yang menjadi saudara saya. Besta, pokok soko wang lanang, saya gelap sabar kalau wang medok, ini loh, tirakatnya laki-laki itu sabar terhadap seorang istri. Dan tirakatnya seorang istri sabar terhadap dunia. Anak kurang dunia sabar, anak itu sama sholah-sholah. Sholah, uribah sabah, dua, ayat. Allahumma sallala Muhammad. Allahumma sallala Muhammad. Nah ini walaupun gak seberapa, dimu. Ini, ini aku tuku cincin, gitu. Ini aku kayak no bujummu. Saat ini bisa di sabar di diri, surat ini. Nah ini kayak no bujummu. Jadi aku bilang, bujummu bisa tambah senang. Karena aku bilang, aku bilang, aku, 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 di cemberuti. Aku reso barokam. Ini tak, aku, aku, yang jen mas sih. Teguh 1 juta ini. Aku kayak no bujummu. Ya. Iya, tenang, kan? Belum. Sama sini. Hei, pasi kek? Hei. Jadi biar kamu tuh tambah, istrimu tuh biar tambah. Cintai. Kompet, dok, gimau, aslinya gampang. Gampang. Yang penting. Komongi benar. Isu menghormati, isu mencintai, itu ya bakal mencintai. Allah SWT. Sese. Aduh, ma'udh, tenang. Hihihi. Sayang, itu ini gak ikut ya. Biar rahasia lah. Komongi ke WDW, jokong muka aku. Allah SWT. Allah SWT. Oke, Bapak Ibu ya. Hukum-hukum, bantu dengan saya, kelargane, sakinah, ma'adha, 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 ma'adha. Kita rezeki ikan antah, ikan barokah, ikan berifah. Kita ketabung ibadah. Kita ketabung ke Mekateng Madinah. Kita turun yang dikirinan, soleh-soleha. Lalu berlihat. Terima kasih. Terima kasih.